Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel FN Engineering. Hari ini, kita akan lanjutkan bagian terakhir dari nomenkratur di sel dan kubit exchanger, yaitu secsion channel. Dalam video sebelumnya, kita telah mengembalikan nomenkratur sel dan kubit exchanger di kubit exchanger dan kubit exchanger. Jika Anda belum melihat video ini, saya sarankan Anda melihat video ini dulu, karena video ini akan diberikan pada video ini. Sebelum kita lanjutkan, tolong support channel ini dengan subscribe channel FN Engineering dan like video kami. Terima kasih. Ada 3 tipe head di channel. Ada head depan, head depan, head depan, dan head depan. Selanjutnya, ini adalah bahagian utama di head depan dan head depan. Pertama sekali adalah channel. Channel adalah badan kepala yang dikontak dengan kubit exchanger, bisa di head depan atau head depan. Kemudian, channel nozzle, ngekontak dengan kubit, node depan dan ngekontak dengan dosa di inlet atau di outlet. Selanjutnya adalah channel cover, sumber utama dari head atau head, dan mandat depan dan kecil. Selanjutnya, ngekontak dengan kubit exchanger antara, head depan, dan kecil. dan instrumen. Kemudian, partition plate, untuk menjelaskan fluid untuk konfigurasi mula. Kemudian, koneksi antara shell dan head, seperti bolt, nut, dan diskette. Terakhir, ada drifting lug dan nama plate. Untuk detail, saya akan menunjukkan lokasi beberapa bagian dari sisi channel di slide berikutnya. Ini adalah contoh dari sisi channel di heat exchangers. Saya akan menyebutkan semua bagian dari sisi channel di gambar ini. Ada koneksi instrument, channel cover, channel, pipe nozzles, flange nozzles, instrument atau drain, partition plate, good flange. Lifting lug, channel cover, from blind flange, good flange, channel, pipe nozzles, flange nozzles, instrument koneksi atau pan atau drain, partition plate, good flange, then flange nozzles, channel reducer, instrument van atau drain, and good flange nozzles. Di slide selanjutnya, kita akan menyebutkan beberapa bagian dari head flange. Backing head, there are cover, good flange, backing device, split ring, is not shown in this picture, is typically between backing device and good flange. Lengthering ring, partition, is not shown in this picture, typically connected between tube seat and channel cover. Lifting lug, also is not shown in this picture, typically is located in the channel cover. Backing, and bolts and nuts. Backing, and bolts and nuts. Well, we have discussed all nomenklatur in the shell and chopee exchanger. Alright everyone, thank you for watching my video. If you have some comments or suggestions, please write on the comment column. And if you get something new from this video, please like our video, subscribe FN engineering channel, share this video or channel to others, and turn on the notification from this channel to get updated video from FN engineering channel. See you next time! Bye! 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 Bye. Bye!